Pemirsa untuk mendongkrak salah satu destinasi super prioritas, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, meluncurkan sebuah pola perjalanan wisata bertajuk Borobudur Trail of Civilization. Pola perjalanan wisata ini disusun berdasarkan relief yang ada dan di dinding candi ini, sekaligus untuk mendukung kelestarian Candi Borobudur. Borobudur Trail of Civilization menawarkan pola perjalanan wisata yang menarik untuk wisatawan. Wisata ini menggambarkan peradaban atau kehidupan masyarakat di tanah Jawa, sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dan dikemas menarik. Pola wisata ini juga memiliki edukasi, pengalaman, dan hiburan yang diperkuat dengan cerita bersejarah, dan diturunkan ke dalam sembilan subtema berdasarkan narasi relief di Candi Borobudur. Kami yakin, melalui Borobudur Trail of Civilization akan memberikan manfaat dan multiplier efek bagi para pelaku UMKM dan masyarakat lokal sekitar Candi Borobudur, serta menghadirkan peluang bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif setempat agar dapat bangkit di tengah pandemi dan turut membantu pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Sehingga orang tidak hanya ke Candi Borobudur, tetapi juga bisa menikmati belajar dari Candi Borobudur dan diterapkan di masyarakat di sekitarnya. Dalam program ini, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo mengganding seluruh lembaga pemerintah baik pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat lokal. Dengan adanya program dari BTOC ini, itu sangat keren banget loh mas. Karena apa? Konsep ini, program ini besoknya akan kembali ke masyarakat. Jadi Borobudur menjadi super prioritas. Borobudur Trail of Civilization diharapkan dapat mendongkrak pariwisata Indonesia yang kini mulai bangkit dari pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, INews, melaporkan.